Pemirsa masih di Anyu Siang bersama saya, Aulia Wardani. Dan memasuki masa tenang pilkada mulai minggu dini hari tadi, aparat gabungan membersihkan dan juga menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Di Sidoarjo, Jawa Tibur, petugas bergerak dari kantor KPU ke sejumlah titik kerabayan dan tempat umum untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasar. Seluruh APK dirobek dan dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembersihan dan juga penertiban APK ini, tidak ada tim pemenangan paslon yang datang untuk ikut terlibat, meski telah dihubungi oleh pihak KPU dan juga Bawaslu. Sedangkan di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Bawaslu KPU dan juga Satpol PP juga menurunkan atribut peraga kampanye berupa baliho, poster, dan spanduk paslon di sejumlah luas jalan di 15 kejamatan pada minggu dini hari. Panuaslu dan KPU kota Makassar juga menghimbau agar tim paslon untuk ikut menurunkan APK yang terpasar di sejumlah kendaraan. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Pemirsa penertiban alat peraga kampanye sebagai komitmen memastikan pilkada berjalan sesuai aturan serta menjunjung tinggi sportivitas menciptakan masa tenang yang tertib aman dan damai. Pemerintah kota juga akan menindak tegas bagi para ASN yang berkampanye di masa tenang. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK di sepanjang jalan raya Ahmad Yani kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat mulai diturunkan oleh Bawaslu Kota Bekasi pada minggu dini hari tadi. Penurunan APK juga dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan dan juga kelurahan yang juga melibatkan KPI Kota Bekasi, Satp PPP, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Poros Metro Bekasi dan juga TNI. Bawaslu Kota Bekasi juga meminta kepada masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi untuk membantu penurunan APK yang dipasang. Untuk sementara ini APK yang sudah ditertibkan ya nantinya ditaruh di masing-masing kecamatan ya maupun juga nanti di masing-masing kelurahan. Nantinya ada jangka waktu kami juga menghimbau ke seluruh paslon ya maupun juga tim kampanye maupun juga tim sukses untuk dapat diambil ya. Ada jangka waktunya jika tidak diambil berarti nantinya berhak ya untuk kami tertibkan ya ataupun kami usahakan. Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan akan menindak tegas kepada ASN Kota Bekasi yang melakukan kampanye dan mendukung salah satu paslon di masa tenang. Selantiasa mengingatkan bernyataan ASN dan APK Kota Bekasi jangan sampai ikut politik praktis. Saya tentu apabila kalau tidak ada laporan dari rekan-rekan semua yang tidak tahu. Kita juga intensif sudah mengingatkan. Berarti akan menindak tegas enggak Pak ketika ada ASN ataupun pejabat Pemkot yang melakukan? Ya pasti kita menindak tegas apalagi kalau itu sedang berundas ini. Bergeser ke Jawa Timur tepat di pukul 12 malam Komisi Pembilan Umum Jawa Timur bersama Satpol PP menertibkan seluruh alat peragak kampanye atau APK Paslon yang berkontestasi dalam ajang pilihan seretak 2024. Penertiban mulai dari Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Darmo Surabaya. Tidak hanya petugas KPO dan Satpol PP, penertiban juga dibantu seluruh pendukung masing-masing paslon. Penertiban merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masa tenang yang kondusif menjelang penjual peluang Pilkub Jatim pada 27 November mendatang. Timur Petan Anews melaporkan. Pemirsa memasuki masa tenang Pilkada, aparat gabungan membersihkan dan juga menertibkan alat peragak kampanye. Dan untuk mengetahui suasana ibu kota sudah ada rekan KB Hamzah Hasipuan. Selamat siang Hamzah. Bagaimana apakah masih ada APK yang terpasang? Di sekitar lokasi Anda melaporkan. Ya, Aulia dan juga pemirsa saat ini Pilkada Jakarta 2024 telah memasuki masa tenang yang berlangsung selama tiga hari. Mulai dari hari ini, Minggu 24 November 2024 yang akan berlangsung hingga selasa depan, yaitu 26 November 2024. Terkait masa tenang ini, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setia Budi juga sudah melaksanakan apel yang dilaksanakan pada pukul 11 malam tadi di Monas, Jakarta. Apel ini juga diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari Polda, TNI, Kejaksaan Tinggi, KPU, Bawaslu, dan juga tim pemenangan dari masing-masing paslon yang berlagak di Pilkada Jakarta 2024. Salah satu instruksi yang diberikan oleh PJ Gubernur Teguh Setia Budi yaitu untuk menertibkan dan menurunkan semua alat peragak kampanye yang masih terpasang di jalanan maupun di daerah Jakarta. Teguh Setia Budi juga sudah memberikan instruksi kepada semua wali kota di semua wilayah Jakarta untuk segera menertibkan dan menurunkan alat peragak kampanye berupa brosur Baliho Poster yang terpasang di jalan-jalan. Seperti yang di tempat saya sekarang ini, proses penertiban dan juga penurunan alat peragak kampanye sudah berlangsung dari malam tadi hingga dini hari. Sehingga sekarang di jalanan Rasuna Said maupun jalanan Pancoran yang tadi sudah kami susuri juga sudah tidak terlihat beberapa alat peragak kampanye hanya terlihat sisa-sisa seperti tali yang menurut penuturan warga juga merupakan bekas-bekas alat peragak kampanye yang sebelumnya dipasangkan di pagar maupun di tiang-tiang yang ada di jalanan Jakarta Uliang. Baik, terima kasih Hamza Asyibuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa jelang pemilihan kepala daerah, KPU Jakarta telah mendistribusikan logistik pilkada hingga tingkat kecamatan menghadapi musim hujan. KPU Jakarta telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi. Logistik pilkada berupa kotak dan surat suara hingga hari ini terus didistribusikan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, serta tempat pemungutan suara hingga satu hari jelang pemilihan. KPU Jakarta menyiapkan 14.835 TPS yang dan menugaskan tujuh anggota KPPS di setiap TPS. Didampingi oleh saksi dari setiap paslon serta pemantau pemilih. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari menjelaskan menghadapi musim hujan, KPU Jakarta juga telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Ya, memang salah satu tantangan kami dalam hal pemungutan suara adalah tentunya terkait cuaca ya, karena berdasarkan prediksi dari BMKG di tanggal 27 November nanti ini diprediksi akan hujan. Sekarang pun di beberapa daerah di DKI Jakarta kita lihat sudah mulai tergenang. Nah, untuk itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPPD terkait dengan bagaimana penanganan di lokasi-lokasi yang rawan banjir. Terutama halnya dengan nanti ada kemungkinan misalnya TPS. Pemirsa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan negara. Kedatangan Prabowo kembali ke tanah air disambut oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih juga turut sambut kedatangan Presiden Prabowo. Prabowo yang tiba menyambut dengan sapaan hormat dan juga hangat. Seperti diketahui, Prabowo usai menjalani perjalanan dinas total 16 hari sejak tanggal 8 November 2024. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohamed Bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Kepresiden Uni Emirat Arab dalam pertemuan membahas sejumlah kerjasama dalam bidang keamanan, ketahanan pangan, hingga misi kemanusiaan di Gaza. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab Mohamed Bin Zayed Al Nahyan di Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab Sabtu waktu setempat. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas inisiatif Uni Emirat Arab dalam melibatkan Indonesia pada misi kemanusiaan di Gaza. Prabowo juga mengundang Uni Emirat Arab untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam menjamin keamanan dan ketahanan pangan. banyak hal kami sudah kerjasama baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dalam rangka memberi bantuan kemanusiaan. Uni Arab Emirates mengajak kami dan sekarang tim kesehatan kami bekerjasama dengan rumah sakit lapangan Uni Arab Emirates di Rafah, Gaza. Kami terima kasih atas kerjasama ini, atas inisiatif yang mulia mengajak kami. Kami sangat berterima kasih. Di sisi lain, MBZ menyoroti beberapa capaian konkret dari kerjasama kedua negara. termasuk pertumbuhan perdagangan non-migas yang mencapai 12 persen pada 2023 dengan nilai sekitar 4,6 miliar USD. Selain itu, Indonesia dan Uni Emirat Arab juga telah menjalin kerjasama di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, aksi iklim, kecerdasan buatan, pendidikan, dan keamanan pangan. Pemirsa anda kembali di Ayu Siang. Puluhan rumah warga di kampung Bendungan Jatinegara, Jakarta Timur, hangus terbakar. Peristiwa kebakaran puluhan rumah membuat panik warga. Api dengan cepat membesar membakar bangunan rumah warga yang terbuat dari bangunan lebih permanen. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran rumah warga. Hingga saat ini, petugas berupaya memadamkan api. Pemirsa kerucuan terjadi saat masa pendukung Gubernur Bengkulu mencoba menghentikan mobil yang akan membawa rombongan Gubernur ke bandara. Gubernur Inkumben Bengkulu Rohidin Mersyah dan sejumlah pihak ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Masa pendukung Gubernur Inkumben Bengkulu, Rohidin Mersyah menghadang mobil polisi yang dikunakan untuk membawa Rohidin Mersyah ke bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya, Rohidin Mersyah harus dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara untuk keamanan. Namun, Masa yang mengetahui hal tersebut sempat melakukan pengadangan sehingga terjadi dorong-mendorong antara polisi dan masa pendukung. Sebelumnya, Masa sempat berujuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Gubernur dan sejumlah pejabat lainnya. Pemirsa ribuan warga saling dorong dan berdesakan berebut minyak goreng murah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Minyak goreng dijual seharga 5.000 rupiah per dua liter. Ribuan warga berdesakan dan saling dorong saat berebut minyak goreng murah di lapangan desa Catak Gayam, Kecamatan Mojo Warno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Warga terus berusaha maju membeli minyak goreng murah yang dibagikan dari atas truk. Akibatnya seorang anak kecil yang terjepit di tengah himpitan warga menangis. Tak hanya itu saja, seorang lansia juga jatuh pingsan. Beruntung nenek yang belum diketahui namanya ini segera dievakuasi dan ditolong oleh warga. Terang terang cantik lah, bok. Terang menceng lah, bok. Terang menceng lah, bok. Terang menceng lah. Beli berapa ini? 5.000. 5.000? 5.000. Dapatnya 5 liter? Dapat dua minyak. Dapat dua minyak. Gimana, bok? Kok mau antri di sini? Kenapa? Jantaran kan dapat minyak. Kan desa-desaan ini? Iya. Diketahui Pak Ditia menyediakan 3.000 kupon minyak goreng murah yang dijual seharga 5.000 rupiah. Warga nekat berdesakan karena khawatir tidak kebagian. Dari Jombang Jawa Timur, Muhtar Bagus, AYUS melaporkan. Mirsa, jenazah kasat reskrim Polres Solok Selatan, AKP, Rianto, Ulil Ansar, korban menembakkan polisi, dimakamkan di Taman Makam Sirina Pese, Kota Makassar, Solosi Selatan secara kepolisian. Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan, Wipisono memimpin upacara pemakaman. Jenazah Rianto tiba sekitar pukul 9.30 Wita. Upacara pemakaman sebelumnya dilakukan di rumah duka yang dipimpin Wakapolda Sulsel, Brigjen Nasri. Prosesi pemakaman diawali ibadah pelepasan jenazah. Setelah itu dilanjutkan upacara pemakaman yang dipimpin Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan, Wipisono. Keluarga tidak kuasa menahan tangis begitu peti jenazah mulai tertutupi tanah. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sikit, Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada AKP Rianto sebagai penghormatan terakhir. AKP Rianto mendapat kenaikan pangkat satu tingkat dari Ajun Komisaris Polisi menjadi Komisaris Polisi atau Kompol. Terima kasih telah menonton!